Pemirsa pihak desa Jaya Mekar, Kecamatan Pedalaran, Kabupaten Bandung Barat membenarkan adanya bantuan sosial beras yang kondisinya tidak layak diterima warganya. Namun pihak desa pun tidak membenarkan adanya info jika salah satu RW di Kampung Citatah mendapatkan bantuan beras tidak layak. Terkait adanya keluhan akan beras bansos tidak layak yang diterima oleh warga Kampung Citatah, Desa Jaya Mekar, Bandung Barat beberapa hari yang lalu, pihak desa Jaya Mekar langsung melakukan pendataan warga yang mendapatkan beras tidak layak tersebut. Alhasil setelah melakukan pendataan, pihak desa pun hanya menemukan beberapa warga penerima bansos saja yang mengalami hal tersebut. Adanya kesalahan info yang sempat ramai muncul dan viral di media sosial itu langsung diklarifikasi Kepala Desa Jaya Mekar yang membenarkan jika ada temuan beras bantuan sosial yang tidak layak. Namun ia pun meluruskan jika dalam kasus tersebut hanya ada beberapa warganya saja dan itu pun sudah diganti kembali dengan beras yang layak oleh pihak bulog. Karena tidak semua kan yang jelek itu tidak semua gitu, hanya satu dua tapi akhirnya kan menjadi dikiranya semua warga yang mendapatkan beras bantuan itu jelek kan gitu. Jadi kesalahan saya juga mungkin kelemahan saya belum bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat apabila ada keluhan harusnya ke ROT dulu, ke RW, lalu ke desa dan kita dibicarakan dan kita juga akan imikan ke pihak yang terkait kan seperti itu. Kades pun berharap jika ada masalah terkait sosial, terlebih dahulu warga melaporkannya ke tingkat RT, RW hingga desa.